Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 dalam dimensi lubang hitam ini sobat udahlah kita akan dipermainkan oleh scp ini sobat kita akan diazapnya ya kan kita akan disiksanya pokoknya dipermainkannya ya kan yang paling mengerikannya yaitu auto meninggoy ya kan mengerikan next kita lanjut lagi ya ini scp 106 kira-kira scp apa lagi nani dia scp favorit bangredo ya scp 173 sobat nah kita harus hati-hati nih dengan scp ini sobat scp ini pokoknya sangat mengerikan sekali lah nah jadi scp ini adalah scp yang berbentuk patung ya sobat ya Nah jadi kalau kalian berjumpa dengan scp ini kalian diharuskan atau menyewajibkanlah pokoknya jangan berkedip ya sobat ya kalau kalian berkedip nah dalam ketipan kalian itu kalian akan langsung meninggoy ya kan pas buka mata udah di alam akhirat aja ya kan udah berpindah alam jadi seperti itulah kecepatan scp ini ketika kalian tidak melihat dia ya kan makanya kalau berjumpa dengan dia kalian lihat dia dan kalian mengundur pelandaan sampai jauh sobat pokoknya ini yaitu strategi menghindari scp ini ya Oke next kita lanjut ke scp yang lain ya ini ya di bawah ada yang auto ada tubuh sobat Oke di bawahnya ada nih ini scp 999 nah ini dia sobat ini adalah scp yang paling baik ya kan pokoknya scp ini tidak jahat nih sobat dia sangat eh apa sangat baik suka bergaul dengan personel-personel scp bahkan dan dia ini sobat tidak dipenjara ya sobat ya dibiarkan saja berkening nih kalau scp lain dibiarkan di penjara nih sobat karena berbahaya ya kan lalu saking baiknya scp ini scp ini bisa menaklukkan kejahatan dari scp 682 nih sobat itu scp yang berbentuk buaya yang sangat mengerikan ya nanti kita lihat scp nya ya Oke next ini ada lagi nih scp lainnya yaitu scp 035 nah ini adalah salah satu scp favorit Bang Ridho nih sobat nah jadi kalau kalian dekat-dekat dari scp ini kalian itu memiliki rasa ingin menggunakan topeng ini sobat nah itu adalah pengaruh dari topeng ini kalau kalian dekat-dekat dan apabila kalian memakai topeng ini kalian akan meninggalkan dan jasad kalian itu akan dikendalikan oleh topeng scp ini untuk melawan siapapun dan melarikan diri sobat itulah nanti mengerikannya scp 035 ini ya kan wah banyak sih ceritanya di YouTube-youtube tentang scp 1 ini ya kan oke kita next scp apalagi nih Nah tuh ada di atas tuh sobat ini ada scp 096 nah ini salah satu scp yang terkenal juga ya sobat ya ini adalah scp yang bentuknya itu apa ya bentuknya itu kayak manusia kurus berpadan tinggi warna putih sobat tinggi itu bahkan mencapai 2 meter lebih lah pokoknya dan dia ya ini sobat disebut juga sebagai scp pemalu ya sobat karena dia malu wajahnya dilihat orang sobat dan apabila wajahnya itu dilihat orang oh maka orang itu akan meninggoy dibuat scp 096 nih makanya kalau kalian lihat scp ini dia sedang tertunduk nangis atau malu jangka lihat kabur aja gitu karena dia nggak suka bisa dilihat oke kita next cari lagi scp apalagi ya itu udah nanya ada jatuh atas lagi sobat ini ya scp-049 sobat nah ini dia scp yang hidup diwaktu pandemi ya sobat ya atau wabah jadi scp ini nama lainnya adalah scp dokter flek ya sebagai dia bisa dibilang adalah dokter abal-abal nih sobat jadi pada waktu zaman dulu itu ada wabah yang sangat mengerikan sobat jadi muncullah dokter abal-abal ini yang disebut dengan dokter flek ya sobat ya atau dokter burung ini woh pokoknya ini scp mengerikan lah dia memiliki suntikan suntikan kayak zombie gitu woh bahaya ini oke kita next ini kayaknya scp yang terakhir scp 682 ya sobat ya oh my god nah ini dia yang mengerikan tadi scp ini berbentuk buaya yang sangat mengerikan lah pokoknya dengan tulang-tulang itu terlihat sobat kalian bisa tengok digugel ya jadi bunuh mengerikan lah kayak tubuh itu kayak mau hancur tapi dia masih hidup sobat bahkan scp-082 ini tidak memerlukan makanan sobat oh my god jadi bercerita bang redoni maklum sobat soalnya bang redoni paham betul dengan scp ini sobat nah jadi inilah beberapa macam scp yang ada di kota sakura ya sobat ya mantap jiwa guys oke sepertinya tidak ada lagi nih sepertinya nih oke lah kalau begitu cuma itu saja scp-nya sobat nah ini jadi yang dibikin faisal akbar ini adalah scp yang terkenal saja sobat ya walaupun masih banyak lagi yang sih yang terkenal segedeana maaf katanya enggak mirip sobat nah kalau mau mirip lagi tengok di Google ya yang mirip itu lebih mengerikan lain di Google pokoknya kali ini replika aja kan udah mantap nih bikinan dari faisal akbar ya soalnya oke terima kasih untuk kalian yang udah menonton video ini akan jangan lupa like komentar subscribe sobat sampai jumpa lagi bye